Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut materi kita pada minggu kemarin Tapi saya ingin mengulang sedikit, ingin mengulang materi yang saya sampaikan pada pekan lalu Yaitu tentang makna al-ibadah Makna al-ibadah Makna dari ibadah Makna al-ibadah Bagi yang punya buku, bagi yang sudah memiliki buku Harap di harokatin Harapatin sesuai dengan yang usaha saya bilang Makna al-ibadah Hia ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu Wa yardahu minal aqwali Wal a'amali Al-baatinah wal-zahirah Al-baatinah wal-zahirah Mislu Mahabbatullahi Warasulihi Sallallahu alayhi wa sallam Wal-kawfu minallahi Watawakkalu Alallahi Wasu'alullahi ta'ala Wasolatu Wasolatu Waszakatu Wabirul walidain Wadzikru Allahi ta'ala Wajihadul kuffari wal-munafiqin Waghairul thalik Makna al-ibadah Hia ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah Ibadah adalah Sebutan yang mencakup Seluruh apa yang dicintai Ma yuhibbuhullahu Apa yang dicintai oleh Allah Wa yardahu Dan diridahi oleh Allah Minal aqwali Baik berupa perkataan Wal a'amali Perbuatan Al-baatinah wal-zahirah Yang lahir maupun yang batin Mislu Contohnya Mahabbatullahi wa rasulihi Sallallahu alaihi wa sallam Contohnya Mencintai Allah Dan rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Wal khawfu minallahi Dan takut terhadap Allah Wa tawakkalu alallahi Dan bertawakal atau berserah diri kepada Allah Wa sallallahi ta'ala Dan memohon kepadanya Soal 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 Memohon Wa soalun Allah Ta'ala Wa soalun Allah Wa soalun Allah Ta'ala Dan memohon Kepada Allah Wa soalatu Dan berbakti kepada kedua orang tua Wa zikrullahi ta'ala Dan berzikir kepada Allah Subhanallah Wa zikrullahi ta'ala Dan berzikir kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Wa zikrullahi ta'ala Wa zikrullahi ta'ala Dan berzikir kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Wa jihadul kufari wal munafiqin Berjihad melawan orang-orang kafir Dan munafiq Wa wairul lalik Dan sebagainya Jadi Ibadah itu adalah Sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Dan diridoi oleh Allah Jadi ibadah itu adalah seluruh perbuatan dan perkataan Yang dicintai Serta diridoi oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Al-batina wa zahira Baik yang secara lahir Maupun yang secara batin Mislu mahabbatullahi wa rasulihi Contohnya itu Seperti kecintaan kita terhadap Allah Dan rasul kita Itu juga termasuk ibadah Wal khafu minallahi Dan rasa takut kepada Allah Juga termasuk ibadah Bertawakal kepada Allah Berserah diri kepada Allah Juga termasuk ibadah Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga termasuk ibadah Wasolatu wa zakatu wa birrul walidain Wa zikrullahi ta'ala Solat, zakat Berbakti kepada kedua orang tua Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga termasuk ibadah Wajihadul kuffari wal munafiqin Serta berjihad Melawan orang-orang kafir Dan orang-orang munafiq Juga termasuk ibadah Wa ghafu dalik Dan selainnya Jadi usaha ingatkan sekali lagi Ibadah itu adalah Perbuatan maupun perkataan Yang dicintai dan diridoi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik secara lahir Maupun secara batin Fa'anwa'u al-ibadah Kathirah Fa'anwa'u al-ibadah Kathirahun Tasyammalah Kullu anwa'u al-ta'ati Katilawati al-Quran Wal-ihsani ilal-fuqarai Wal-muhtajin Wasidqi Wal-amanati Wal-kalimati At-tayyibati Fa'anwa'u al-ibadah Kathirah Maka ada pun jenis-jenis ibadah Macam-macam ibadah itu Ada banyak Tasyammalah kullu anwa'u al-ta'ati Tasyammalah kullu anwa'u al-ta'ati Ia mencakup semua bentuk ketaatan Jadi jenis ibadah itu ada banyak Dan dia itu mencakup seluruh jenis ketaatan Katilawati al-Quran Seperti membaca al-Quran Wal-ihsani ilal-fuqarai Wal-muhtajin Berbuat baik kepada orang-orang fakir Dan yang membutuhkan Wasidqi Jujur Wal-amanati Amanah Wal-kalimatit At-tayyibati Dan kalimat yang baik Atau kata-kata yang baik Wal-kalimatit at-tayyibati Kata-kata yang baik Jadi jenis-jenis ibadah itu ada banyak Dan dia itu mencakup Seluruh jenis ketaatan Jadi segala bentuk ketaatan itu Termasuk ibadah Contohnya seperti membaca al-Quran Tilawah Al-Quran Berbuat baik kepada Orang-orang fakir Dan orang-orang yang membutuhkan Wasidqi Jujur Jujur juga termasuk ibadah Wal-amanati Amanah Wal-kalimatit At-tayyibati Dan serta kata-kata yang baik Jadi kalau kita berkata-kata yang baik Itu juga termasuk ke dalam ibadah Kita lanjut Wal-ibadatu Wal-ibadatu syamilatun Likulli Tasarafatil mu'mini Iza nawa biha At-takarruba Ila Allahi ta'ala Balaw akala Balaw akala Ahaduna Atau syaribah Atau nama Bikosdi Falaisatil ibadatu Qasiratan Al-sya'iri Al-ma'rufati Kas-salati Wasiyami Wanahwi Wanahwi Wal-ibadatu Wal-ibadatu Syamilatun Likulli Tasarafatil Mumin Ibadah itu mencakup Seluruh tingkah laku Seorang mu'min Iza nawa biha At-takarruba Ila Allahi ta'ala Yang jika dinyatkan itu At-takarrub Untuk mendekatkan diri Ila Allahi ta'ala Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Balaw akala Ahaduna Atau syaribah Atau nama Bikos ditakwi Ala ta'atillah Bahkan jika Salah seorang Di antara kalian Bahkan jika Seorang Balaw akala Bahkan Afan Saya ulangi Balaw akala Ahaduna Bahkan jika Salah seorang Di antara kita Makan Atau syaribah Atau minum Atau nama Atau tidur Bikos ditakwi Ala ta'atillah Dengan maksud Dengan tujuan Meningkatkan Dengan maksud Atau dengan tujuan Agar lebih kuat Dalam ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan Diberi pahala Akan hal itu Fahadihil adati Ma'an niyati As-salihati Wal-qasdis sahihi Tasiru ibadatin Yuthabu alaiha Jadi Kebiasaan Kebiasaan-kebiasaan Tersebut Al-adat Kebiasaan-kebiasaan Tersebut Ma'an niyati Salihati Disertai dengan Niat Wal-qasdis sahihi Dan maksud Yang baik Tasiru ibadatin Nusabu alaiha Maka ia termasuk Ibadah Dan mendapatkan Pahala Falaisatil ibadat Tukaw sirotan Karena Karena itu Ibadah tidaklah terbatas Alasha Alasha'a Iril ma'ruf Fatihas solat Tiwasiyami Wanahwihima Hanya pada Syiar-syiar yang dikenal Seperti Solat Puasa Dan Sebagainya Jadi Wal-ibadatu Syamilatun Likul Tasirrafatil Mu'min Idhanawabiha At-takarruf Ilallahi Ta'ala Jadi Ibadah itu Mencakup Seluruh tingkah Laku Seorang mu'min Yang apabila Diniatkan itu Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Jadi Segala sesuatu Segala perbuatan Serta perkataan Yang dilakukan oleh Seorang mu'min Dengan niat Mendekatkan diri Kepada Allah Maka itu Termasuk ke dalam Ibadah Bahkan Bahkan Jika Seorang Di antara kita Mau makan Atau mau minum Atau mau tidur Dengan niat Dengan niat Agar dia Kuat Dalam Meningkatkan Ketaatan Kepada Allah Maka dia Akan diberi Pahalakan Hal itu Misalkan Dia itu Tidur Dia tidur Karena nanti Dia mau Biar dia Kuat Untuk Dia Tidur cepat Misalkan Malam Dia tidur cepat Dengan tujuan Agar dia itu Bisa bangun Untuk Sholat Tahajud Maka itu Termasuk Maka dia akan Diberi Pahalakan Hal itu Atau Dia makan Dan dia Minum Agar dia Apa ya Dia makan Atau dia minum Agar dia Kuat Dalam Melaksanakan Sholat Agar dia Dapat Berdiri Tegak Berdiri Dengan Sempurna Maka Bagi yang Meniatkan Segala Sesuatu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Untuk Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Maka Itu akan Diberi Pahala Jadi Kebiasaan Kebiasaan Tersebut Jika disertai Dengan Niat Dan Maksud Yang Baik Maka Ia Termasuk Ibadah Dan Mendapatkan Pahala Jadi Dosa Zabilang Tadi Kalau Dia Melaksanakan Sesuatu Mengerjakan Sesuatu Dengan Niat Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Niat Agar Dia Kuat Dalam Beribadah Kepada Allah Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Maka Dia Akan Diberi Pahala Karena Itu Ibadah Tidaklah Terbatas Hanya Pada Syiar-syiar Yang Dikenal Seperti Solat Puasa Dan Sebagainya Kemudian Kita Lanjut Innal Ibadah Innal Ibadah Hiyalati Khalaqallahul Khalqah Min ajliha Bentar ya Kepada selamat menikmati sesungguhnya ibadah itu sesungguhnya untuk ibadah inilah tujuan Allah dalam menciptakan makhluknya jadi tujuan Allah menciptakan makhluk-makhluknya tujuan Allah menciptakan kita ialah untuk beribadah kepadanya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ini terdapat dalam surah ayat 56-58 dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan inna allaha huwa razaq wudhu l-quwati l-matin sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh surah adzariyaj ayat 56-58 fa'akbara subhanahu anna al-hikmata min khalqil jinn min khalqil jinn wal-insi hiya qiyamuhum bi'ibadatillahi wallahu ta'ala ghaniyun an ibadatihim wa innama hum al-muhtajuna ila ibadatihi li faqrihim ila allahi ta'ala fa'akbara subhanahu Allah memberitahukan anna al-hikmata min khalqil jinn wal-ins bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia hiya qiyamuhum bi'ibadatillahi adalah agar mereka melaksanakan ibadat kepada Allah wallahu ta'ala ghaniyun an ibadatihim dan Allah maha kaya tidak membutuhkan ibadat mereka wa innama hum al-muhtajuna ila ibadatihi tetapi mereka lah yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala li faqrihim ila allahi ta'ala karena butuhnya mereka kepada Allah jadi Allah mengabarkan kepada kita Allah memberitahukan kepada kita hikmah dari penciptaan Allah Allah memberitahukan hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Allah memberitahukan bahwasannya hikmah dari penciptaan jin dan manusia ialah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dan sesungguhnya Allah itu maha kaya Allah maha kaya dan dia tidak membutuhkan ibadah mereka Allah tidak membutuhkan ibadah kita wa innama hum al-muhtajuna ila ibadatihi akan tetapi kita lah yang memerlukan kita lah yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala li fakrihim ilallah ta'ala karena butuhnya mereka kepada Allah jadi Allah itu tidak butuh ibadah kita akan tetapi kita lah yang butuh ibadah kita lah yang butuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu itu karena butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ulangin hikmah dari penciptaan jinban manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perlu kita ketahui bahwasannya Allah itu tidak butuh ibadah kita akan tetapi kita lah yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah karena kita butuh Allah inna faqral abadi ilallah bi'an bi'an ya'budah bi'an ya'budallah la yushrikubihi shay'an a'zomu min faqrihi wa hajatihi ilal ma'i watta'ami sesungguhnya daripada sesungguhnya jadi jadi kebutuhan kita terhadap Allah untuk beribadah kepadanya tanpa harus menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan serta minuman jadi kebutuhan kita kepada Allah untuk beribadah kepada Allah kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah itu lebih besar dari kebutuhan kita lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan serta minuman innal kalba idadak ta'amun ibadat Allah ta'ala walikhlas lahu lam yakun indahu shay'un qattun ahlah min thalik wala aladza atyab wala yakhlas wala aladzu afan saya ulangin wala atyab wala yakhlasu ahadun minal minal amid dunya wa masyakilaha wa masyakiliha illa bitahkik kil ubudiyati lillahi ta'ala innal kalba idadak ta'amun ibadat allahi walikhlas lahu sesungguhnya jika hati telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dan nikmatnya ikhlas kepadanya lam yakun indahu shay'un qattun ahlah min thalik sungguh ia akan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih manis yang lebih manis lebih nikmat dan lebih baik daripada ibadah fun sungguh ia akan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih manis wala aladda wala atyab lebih nikmat dan lebih baik daripada ibadah walaya walayakhla su'ahadun minal amin dunya wa masyakiliha illa bitahkidil umbudiyyat lillahi ta'ala dan tidak seorang pun yang bisa lolos dari penderitaan dan problematika dunia kecuali dengan merealisasikan ibadah kepada Allah s.w.t jadi kalau hati kita telah merasakan nikmat beribadah kepada Allah dan nikmat ikhlas kepada Allah s.w.t maka kita akan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih manis lebih nikmat serta lebih baik daripada ibadah selalu ulangin kalau hati kita telah merasakan nikmat ibadah kepada Allah dan nikmat ikhlasnya beribadah kepada Allah maka kita akan mengetahui bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang lebih manis lebih nikmat lebih baik daripada ibadah dan tidak seorang pun dan tidak ada seorang pun tidak seorang pun yang bisa lolos dari penderitaan serta problematika dunia kecuali dengan merealisasikan ibadah kepada Allah s.w.t jadi kita harus beribadah kepada Allah s.w.t agar dimudahkan segala urusan kita agar kita bisa lolos dari penderitaan serta problematika dunia baiklah mungkin ini saja yang dapat ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini jika ada kesalahan ustazah mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa langsung menjapri ustazah sekian subhanakallahu mawabihamdik asyadu'ala ilaha ila'anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh